Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Kita berjumpa lagi dengan pelajaran prakarya Masih dengan Pak Deddy Pada kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan materi di semester 2 Kalau kemarin kalian sudah membahas tentang prinsip kerajinan bahan lunak Selis karakter bahan lunak Kita akan ke materi yang selanjutnya Namun sebelum kita lanjut Kalau kebaiknya kita berdoa terlebih dahulu Supaya apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat Berdoa mulai Selesai Pada pertemuanan kali ini Bapak akan membahas materi yang berjudul Proses produksi kerajinan bahan limbah lunak Produk kerajinan dari bahan limbah lunak yang dimaksud adalah limbah lunak organik dan anorganik Limbah lunak kedua kategori ini cukup banyak di lingkungan kita Banyak orang yang sudah memanfaatkan limbah organik sebagai produk kerajinan Sebagai produk kerajinan Teknik pembuatannya pun bervariasi Temuan-temuan desain produk kerajinan dari limbah organik selalu bertambah Dari waktu ke waktu Sehingga banyak sekali produk atau jenis desain dari kerajinan limbah ini Pembuatan produk kerajinan di setiap wilayah tentunya berbeda Antara wilayah satu dengan wilayah lainnya Nah hal ini dikarenakan karena sumber daya limbah lunak pun organik dari masing-masing daerah Berbeda-beda ya Bapak akan menerangkan penggolongan hasil limbah lunak penorganik Yang dapat dibedakan atau dilihat dari kondisi wilayahnya Kalau kamu berada di daerah pesisir itu yang pertama ya Mungkin limbah lunaknya banyak yang tersedia di sana adalah sabut kelapa Dan daun kelapa ya Karena pesisir pantai identik dengan pohon kelapa ya Nah berbeda lagi dengan daerah yang di pegunungan ya Mungkin limbah lunak yang di daerah pegunungan itu banyak dihasilkan dari kulit jagung, kulit bawah, kulit kacang Dan lain sebagainya Yang berada di daerah pegunungan ya Seperti salak atau kulit putih cina Nah yang ketiga dari daerah asalnya itu daerah pertanian Nah limbah lunak organik yang didapat pada daerah ini Biasanya yang lebih banyak adalah jerami padi ya Kulit jagung Batang daun singpong ya Kulit bawang dan Kelepah disang Dan yang terakhir Dan yang terakhir dari daerah perkotaan Orang kota itu biasanya membuang sampah organiknya dalam bentuk apa Nah biasanya kertas, kardus, kulit telur, kayu, serbuk kergaji dan bekas serutan kayu Sementara limbah lunak organik biasanya banyak dihasilkan dari wilayah perkotaan Namun banyak juga yang sudah dihasilkan dari wilayah lainnya Nah hal ini tergantung kebutuhan dan gajah hidup masyarakatnya sehari-hari Dalam melakukan tindakan konsumtif Nah biasanya limbah on organik ini dihasilkan dari limbah atau kehidupan manusia Limbah kehidupan manusia atau limbah rumah tangga Nah proses pengolahan bahan limbah lunak secara umum Seberhana biasanya dilakukan dengan berbagai cara seperti di bawah ini Yang pertama pemilahan bahan limbah lunak Pemilahan itu sama dengan pemilihan Nah sebelum didaur ulang bahan limbah organik tersebut harus diseleksi terlebih dahulu Untuk menentukan bahan yang masih dapat digunakan Dan yang sudah seharusnya dibuang Jadi kalian jangan eman-eman Kalau memang itu barang yang sudah rusak separah ya dibuang Tidak bisa dipakai lagi janganlah ini eman Kalau tidak bisa didaur ulang akan dibuang Nah pemilihan atau pemilahan bahan ini dapat dilakukan secara manual Dan disesuaikan dengan tujuan penggunaan bahan yang telah dirancang Nah nanti dibelakang akan ada contoh proyek perancangan suatu produk ya Dari bahan limbah Proses yang kedua Yaitu proses pembersihan limbah lunak Setelah limbah lunak kalian seleksi Nah kemudian tahap berikutnya yaitu untuk membersihkan dahulu dari sisa-sisa bahan yang telah dimanfaatkan sebelumnya Misalkan saja Bapak ambil contoh kulit jagung ya Kulit jagung harus dipisah terlebih dahulu dari tongkol dan rambutnya Dari jagung yang kita konsumsinya ya Selanjutnya apakah jagung atau tongkol dan rambutnya juga akan didaur ulang atau tidak Itu tergantung dari kitanya ya Kalau emang kita masih ingin menaur ulang kulit jagung Untuk membuat produk Yang tidak usah dibuang kulit jagungnya yang dikumpulkan Nah jadi tergantung oleh si pengrajin atau kitanya Nah tahap berikutnya yaitu tahap pengeringan Dalam pengeringan ini harus benar-benar dilakukan dengan baik ya Bahan limbah lunak yang sifatnya basah itu harus benar-benar kering ya Dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari langsung ya Dengan tujuan agar kadar air yang terdapat di dalam limbah tersebut Sudah hilang dan sehingga bisa diolah dengan Sempurna Kemudian berikutnya Ada pewarnaan Kalau tadi setelah pengeringan Kita ada pewarnaan Nah pewarnaan pada bahan limbah lunak yang sudah kering ini merupakan Selera kita ya Selaku pengrajin Jika dalam desain diperlukan bahan limbah yang berwarna Maka bahan limbah itu harus diproses terlebih dahulu Sebagai produk perrajinan Proses pewarnaan yang umumnya dilakukan pada bahan limbah organik itu Atau limbah organik basah itu adalah dengan cara diculupkan Atau direbus Bersama zat warna tekstil Agar menyerap Ada pula yang diwarnai dengan cara dipernis atau diplistur Nah dapat pula dicat menggunakan cat akrilik Atau cat minyak Atau yang sering kita bisa kenal itu dengan pilok Itu boleh Kemudian ada setelah pewarnaan Supaya tidak nempel kemana-mana warnanya Itu ada proses pengeringan Pengeringan setelah pewarnaan Nah bahan limbah lunak yang sudah dicat ini Kita harus keringkan di bawah sinar matahari langsung ya Agar warna pada bahan baku dapat kering sempurna dan tidak mudah luntur Nah setelah pengeringan Baru kita lakukan penghalusan atau finishing ya Agar bahan limbah yang tadi sudah kita buat Sudah kita warnai Bisa menjadi karya yang bagus ya Proses finishing juga Caranya bermacam-macam ya Ada dengan di sitrika Seperti kulit jagung ya Atau kulit limbah Seperti tidak kusut Kusut Ada pula yang memakai mesin Gerinda Ataupun di amplas Itu tergantung dari Si pengarang jinnya juga ya Nah dalam pembuatan produk Kerajinan Kita perlu memahami terlebih dahulu ya Apa Atau membuat karya yang berku Seperti apa Membuat karya yang berkualitas itu Maka Dalam proses pembuatan Suatu karya Harus memenuhi syarat-syarat Berikut ini ya Sama ya Seperti Kerajinan yang pada semester pertama Kita syarat yang pertama itu Ada syarat Kegunaan Apa syarat kegunaan itu Ya Benda Kerajinan harus mengutamakan nilai Praktis Ya Yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan Kebutuhannya Ya Contohnya mangkok Kita gunakan sebagai Wadah sayur Syarat perancangan benda Yang kedua yaitu ada Kenyamanan Atau comfortable Comfortable Benda kerajinan Harus menyenangkan dan memberi Kenyamanan bagi pemakainya Contohnya Cangkir ya Cangkir itu didesain Ada pegangannya Supaya bikin nyaman Ketika kalian minum kopi Masih panas Nah itu tidak nyaman tangan kita Kalau tidak ada pegangannya Nah Itu contohnya Yang ketiga ada Keluasan Atau flexibility Perancangan benda kerajinan Harus memiliki keserasianan Antara bentuk dan wujud Benda dengan nilai gunanya Contoh Sepatu Sesuai dengan ukuran Anatomi Ketika Kalau sepatunya kekecilan Atau kebesaran Itu tidak fleksibel Tidak luas kita makanya Yang berikutnya ada Keamanan Atau safety Diciptakan benda kerajinan Tidak boleh membahayakan pemakainya Contoh gelas dari batok kelapa Atau makok dari batok kelapa Kita harus mempertimbangkan dulu Komposisi zat lapis Atau warnanya Yang dipakai agar tidak berbahaya Saat digunakan Sebagai wadah minuman Atau makanan Yang berikutnya Ada Keindahan Atau estetik Benda yang diciptakan Atau kerajinan yang diciptakan Harus mempunyai daya tarik Terlebih Terlebih ya Dibanding benda yang Biasa-biasa saja Keindahan sebuah benda Dapat dilihat dari beberapa hal Seperti bentuknya Biasan atau ornamennya Dan bahan Bagunya Nah Nah itulah Sarat-sarat dari Pembuatan produk Benda limbah Kalau kalian sudah Mengenai syarat tersebut Insya Allah Produk yang kalian jual Itu akan Lebih baik Dan laku di pasaran Beberapa kerajinan dari bahan limbah Biasanya Dapat menambah wawasan Serta pengetahuan baru Nah mari kita pancari Bersama-sama Yang pertama ada Kerajinan limbah lunak Organik Bahan limbah lunak Organik ini dapat Menghasilkan produk Kerajinan yang memiliki Nilai jual Tinggi ya Apalagi Di zaman sekarang ya Produk tersebut Akan semakin banyak Peminatnya Ketika kita Menciptakan produk Dengan kerajinan limbah Yang cantik Yang dapat menginspirasi Pembuatan karyanya Nah beberapa contoh Limbah lunak organik Yang pertama Ada limbah kertas Seperti kita ketahui Kertas adalah bahan yang tipis dan rata Yang dihasilkan dengan kompresi serat Yang berasal dari pulp Kertas Kertas dapat Dalam bahasa inggrisnya disebut Paper Dan dalam bahasa belanda Sebut papier Kalau kalian ingat Kertas 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 Adalah Barang baru Ciptaan manusia Perwujud lembaran-lembaran tipis Yang dapat Dirobek Digulung Dilipat Dan direkat Dan juga dapat Dicoret Kertas Mempunyai sifat yang berbeda Dari bahan baku Bahan bakunya Yaitu Tumbuhan Kertas besar di pohon Nah kertas Dapat untuk memenuhi Kebutuhan hidup manusia Yang sangat beragam Nah bapak contohkan Disini bahan dan alat Pembuatan kerajinan limbah kertas Yang pertama Yaitu Ada tekniknya dulu Jadi teknik Dari pembuatan Kerajinan kertas Limbah kertas ini Ada teknik anyang Ada teknik sobek Kemudian ada Teknik lipat Kemudian ada gulung Ada bubur Dan remas Nah beberapa contoh Dari hasil Teknik-teknik tadi Yang A ini adalah Patung dari kerajinan limbah Kekledai Ini Dengan cara Dibubur Ini dengan cara Lemari wadah serbaguna Dengan cara Digulung Nah ini Varian dari Gulung Tempel Pembuatan Produknya Nah ini wadah makanan Ini adalah Dari hasil Anyang Ini di anyang Kemudian jalan produk Seperti ini Produk Untuk wadah Pakaian Nah Pembuatan bahan kerajinan limbah kertas Ini Sangat banyak digunakan oleh Kita ya Satu Karena satu mudah Kemudian Pembelian limbah kertas Banyak Didapat Dimana-mana Jadi gampang Bahan utama yang digunakan adalah Kertas Ya Sehingga Aman Bagi kita Yang membuat produk ini Nah bahan Pembuat kerajinan limbah kertas itu Apa saja bahannya Yang pertama Ya bahan utama adalah Kertas ya Kemudian Ada Ada Lem Pop Ya Lem Meraknya Lem apa saja Bebas ya Untuk menempelkan Kertas-kertas yang tadi Yang terakhir Ini adalah Apa Cat Warna Jadi bahan pembuatan kerajinan limbah kertas itu Ada tiga Apa saja Yang pertama Ada bahan kertas itu sendiri Kemudian ada lem 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 putih Atau lem kertas Yang terakhir Ada Warna Untuk Membuat Produk lebih Bagus Nah Sekarang Kalau tadi Alatnya Bahannya Sekarang ada Alatnya Alat yang digunakan Untuk membuat kerajinan kertas Itu ada Cutter Atau gunting Kemudian ada kuas Stik sumpit Kuas kecil Kemudian ada Apa ini Tusuk sate Kemudian ada Sumpit Kalau ini Kuas stik sumpit Kalau ini sumpitnya Itu alat-alatnya Nah mari kita Apa namanya Menuju ke Proses Pembuatan Kerajinan Limbah kertas Yang bapak akan contohkan Hanya dua Hanya Kerajinan Kertas Dan Kerajinan dari Kulit jagung Sebenarnya masih banyak Kerajinan Kerajinan Di antaranya Dari Jerami Kulit dari Limbah jerami Kerajinan dari Limbah Apa namanya Kelepak pisang Dan lain sebagainya Contohnya Limbah yang bermanfaat Nah bapak akan memberikan Contoh disini Hanya dua Yaitu Kerajinan dari Limbah kertas Dan Kulit jagung Kembali ke Proses Membuatan dari Kerajinan Limbah kertas ini Seperti yang dijelaskan Pada bagian terlalu Bahwa kertas dapat Dibuat Kerajinan Dengan teknik Digulung Dianyam Digubur Dirobek Remas Dan dilepat Nah bapak kasih contoh Untuk Apa namanya Kerajinan Limbah kertas Yang dilipat Nah ini contoh Lipat segitiga Kemudian lipat segitiga Kemudian lipat Kemudian ditiup Kemudian kelopaknya Dibuka Nah jadilah sebuah Tambah bunga tulip Nah setelah Kelopak dibuka Kemudian Jadilah sebuah Bunga tulip Mungkin kalian bisa Mencoba di rumah Ya Atau sudah ada yang bisa Berarti kalian Luar biasa Itu contoh Kerajinan dari Limbah kertas Berikutnya Saya akan kasih contoh Kerajinan Kerajinan Limbah dari kulit Cagung Nah kulit cagung Sepintas tidak berharga Bagi orang yang tidak mempunyai karya Kerajinan yang artistik Namun bagi kita yang Pengerajin Itu sangat berharga Kulit cagung adalah Limbah lunak organik Yang banyak ditemui di pasar tradisional Banyak pedagang sayuran Membuang kulit cagung Di tempat sampah Dengan memanfaatkan Limbah kulit cagung ini Sampah lunak yang Mencemarin lungan Dapat dikurangi Kulit cagung juga Merupakan limbah lunak Organik Atau Organik basah Maka kulit cagung Memiliki kandungan air yang tinggi Nah cara pengolahannya Dengan proses sederhana Dan relatif murah Yaitu dengan panas matahari Hingga kering Setelah kering Kulit cagung dapat diwarnai Lalu dikeringkan Atau disetrika Biar tidak kusut Agar lembarannya terlibat Lebih halus dan rata Supaya mudah dibentuk Dalam membentuk kulit cagung Menjadi karya yang Bagus ya Nah diperlukan ketukunan ya Sehingga Akan dapat dihasilkan Karya kerajinan yang bagus Dan menarik Nah beberapa warna Beberapa bahan dan alat Yang digunakan Untuk membuat kerajinan kulit cagung ini Yaitu Ada pewarna Makanan ya Ada setrika Ada gunting Dan Bahan baku lainnya Oke yang pertama Bahan pembuatan kerajinan Limbah kulit cagung Yang pertama Bahan utamanya itu Yaitu adalah Kulit cagung ya Kemudian ada apa lagi Ada Pewarna ya Ini pewarna Ini kulit cagungnya ya Ini pewarna Yang terakhir Yaitu Anekal tumbuhan Atau biji-bijian Untuk Variasinya Itu bahannya Dari kulit cagung ya Kemudian Alat untuk membuat Kerajinan kulit cagung Ada apa Yang pertama Alatnya Yaitu Ada gunting Ada lem tembak Untuk merekapkannya Ada setrika Ada Ini apa ini Ada apa ini Ya Betul Solder ya Solder itu Untuk menyambungkan Kabel Ini ada apa nih Ini panci Kemudian ini ada Penjepit Itu alatnya Kemudian Produk yang dihasilkan Dari kerajinan Limbah kulit cagung itu Biasanya Ada boneka Ada hiasan pensil Ada penghias wadah Bingkai foto Sandal Anjaman Ya Untuk keranjang Atau tas Dan Berbagai bentuk Keranjinan lainnya Semakin kalian Punya Ide-ide yang bagus Semakin banyak juga Karya atau produk Yang dihasilkan Dari kulit cagung Nah ini Beberapa Contoh Untuk Pembuatan Boneka Ya Proses pembuatan Kerajinan Kulit cagung Kita Pertama Buat kepala boneka Dulu Ya Seperti ini Kalau kalian pengen tahu caranya Kalian bisa Download di youtube Ya Lihat di youtube Kalian bisa praktekkan Di rumah sendiri Karena terbatasan waktu Di sini ya Jadi bapak tidak bisa Menerangkan Cara pembuatannya Silahkan kalian Lihat di youtube Mungkin nanti Kalau kita sudah Tidak Lockdown lagi Kita bisa bertatap muka Kita akan coba Praktekkan ya Nah Itulah contoh Yang bapak kasihkan Buat kalian Untuk Perhatikan Barunak Ada Dari Yang pertama Dari Apa Kertas Yang kedua Dari Kulit cagung Nah masih ada Ada banyak ya Kerajinan Barunak lainnya Seperti dari jerami Seperti tadi Bapak katakan Kemudian dari Apalagi Dari pelepah Pisang Dan Lain sebagainya Namun karena Keterbatasan waktu Bapak tidak bisa Menerangkan Satu-satu Sebagai contoh Bapak kasih saja Contohnya Seperti itu Nah yang pertama Tadi kan kita bahas Limbah organik ya Sekarang kita bahas Limbah lunak Unorganik Limbah lunak Limbah organik ini Dapat didaur ulang Yaitu Sampah plastik Otak kemasan Plastik Dan Kain perca Nah nanti Akan Bapak kasih Contoh sama Tidak semuanya Hanya beberapa saja Mungkin sampah plastik Dan Sampah kemasan Kerajinan dari Limbah plastik Bahan kerajinan dari Limbah plastik Banyak jenisnya ya Seperti kemasan Atau plastik kemasan Minuman Sedotan Plastik bungkus Bekas potongan Bahan lain yang digunakan Adalah Kenang Ya Atau brisbane Kenang brisbane ini Kemudian ada Resleting Ini ya Ini resleting Ini bisbe Kemudian ini Lapis Kain pelapis Nah Mari kita lihat Alat pembuatannya Alat pembuatan Kerajinan Limbah plastik Yang pertama Ini ada Gunting Kemudian ada Metran Ini Kemudian ada Lem tembak Ada mesin jahit Dan Carum jahit Itu alat-alat yang digunakan Untuk membuat Kerajinan Limbah plastik Nah Produk Kerajinan Limbah plastik Apa saja Nah Produknya beragam Ya Ini ada Apa ini Ada tas Ya Ada taplak Meja dari sedotan Ya Taplak sedotan Ada Payu Ini payu Ya Ini ada Jas hujan anak Dari Plastik Bekas Potongan Ya Atau dari Bukus Deterjen Nah Bagaimana prosesnya Kita akan kasih Contohkan satu Ya Proses pembuatan Kerajinan Dari Limbah Plastik Kita akan Membuat Dari Plastik Dengan Hasil Tempat Pensil Ya Contohnya Seperti ini Pertama Kalian buat Polo dulu Disini Kemudian Setelah buat Polo Kalian potong Setelah dipotong Kalian jahit Tingginya Dengan Pelapis Resleting Untuk atas Ya Kemudian Setelah itu Setelah dijahit Sisi kanan Kirinya Kalian Jadilah Tutup pensil Atau Potensil Seperti ini Ya Kerajinan Berikutnya Dari Ini Dari Ketak Plastik Adalah Kotak Kemasan Ya Apa Kasih Contohnya Saja Ya Gambarnya Ya Produknya Kalian Bisa Bikin Tempat Ini Boneka Kemudian Tempat Dari Wada Wada Buku Ya Kalian Kalian Juga Bisa Membuat Kereta Kereta Ani Dari Limbah Kotak Khusus Kotak Kemasan Ya Khusus Kotak Kemudian Wada Apalagi Teh Kotak Yang Berbentuk Kotak Nah Yang Berikutnya Yaitu Ada Kerajinan Dari Kain Perca Kasih Hasil Produknya Saja Kain Perca Kain Perca Bisa Ditempelkan Di Tempat Pensil Kemudian Kain Perca Juga Bisa Dibuat Wadah Alat Jahit Ada Kalung 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 Lekarin Perca Kemudian Tempat Pensil Nah Itu Beberapa Kerajinan Dari Limba Plastik Kotak Kemasan Dan Limba Kain Perca Berikutnya Setelah Kalian Membuat Suatu Produk Tentunya Kalian Bisa Mengemas Ya Mengemas Produk Itu Biar Bagus Ya Ada pun Prinsip Dasarnya Dari Kemasan Itu Sendiri Sangat Bervariasi Seperti Ada Kemasan Dari Kayu Ya Atau Dari Petak Supaya Tidak Rusak Produk Yang Kita Buat Namanya Juga Dari Plastik Dari Kertas Itu Kan Akan Mudah Rusak Sehingga Pengemasannya Harus Bagus Nah Ini Contohnya Pencil Dengan Boneka Bahan Jari Jagung Ini Kita Kemas Dalam Kotak Supaya Bagus Kotaknya Ini Juga Kita Bikin Sendiri Tidak Mungkin Kita Beli Kotaknya Karena Tidak Ada Pas Jadi Kita Bikin Kemudian Setelah Dibikin Ditutup Atas Kita Kasih Variasi Dari Kineper Car Dengan Model Model Otomotif Seperti Ini Atau Yang Kalian Biasa Dapatkan Ide Hidonya Contoh Kemasan Dari Produk Kerajinan Bahan Limbah Lunak Nah Berikut Akan Bapak Kasih Contoh Proyek Kalian Nanti Bapak Contohkan Seolah Kalian Akan Membuat Proyek Dari Suatu Kerajinan Limbah Lunak Kalau Kalian Ingin Membuat Sebuah Proyek Itu Kalian Yang Pertama Sementukan Perencanaan Dulu Apa Yang Dibikin Contohnya Kalau Bikin Kalian Bingkai Foto Multifungsi Kalian Identifikasi Dulu Kebutuhannya Apa Yang Perlu Nah Ini Bapak Contohkan Seperti Si Dewi Dewi Akan Membuat Undangan Wisuda Yang Dapat Tidak Hanya Habis Dipakai Kemudian Dibuang Tetapi Masih Dapat Penilai Manfaat Desainya Berkelanjutan Artinya Jika Dibuangkan Lagi Lembar Lembangan Itu Bisa Dipacang Sebagai Tempat Foto Atau Bingkai Kemudian Dewi Melakukan Pengamatan Melakukan Pengamatan Yang Ada Di Lingkungan Sekitarnya Dari Hasil Pengamatan Supaya Lapangan Maka Kalian Atau Si Dewi Ini Memilih Untuk Menggunakan Limbah Kulit Cakung Contohnya Itu Ide Gagasanya Yang Pertama Menentukan Kulit Cakung Untuk Membuat Sebuah Karya Kemudian Setelah Itu Kalian Menggali Ide Dari Berbagai Sumber Mulai Dari Majalah Surat Kabar Internet Atau Sketch Atau Apa Namanya Surpay Pasar Setelah Ada Ide Menggali Sumber Kalian Membuat Sketch Kira Kira Seperti Apa Yang Nanti Akan Kalian Buat Produknya Seperti Itu Setelah Kalian Melakukan Identifikasi Kebutuhan Melakukan Surpay Membuat Sketch Baru Kalian Laksanakan Pelaksanaan Juga Kalian Harus Pertama Yang Pertama Yang Menyiapkan Bahan Bakunya Kalau Tadi Kalian Bahan Bakunya Limbah Kulit Jagung Harus Ada Kulit Jagung Terlur Nah Ini Disini Contohkan Limbah Kulit Jagung Sudah Kering Sudah Di Warnai Ini Ini Ada Tali 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 Dari Serat Alam Ada Lem Kemudian Ada Karton Yang Namanya Bikin Bingkai Harus Ada Tatakannya Dasarnya Ini Ini Dibuat Untuk Nasarnya Setelah Itu Kalian Menyiapkan Alat Alat Yang Dipakai Apa Ini Ada Gunting Ada Lem Tembak Ada Cut Setrika Ada Penggaris Dan Mungkin Ada Pensil Untuk Membuat Pola Tergantung Kebutuhan Di Lapangan Nah Setelah Kalian Membuat Menyiapkan Alat Baru Kalian Melakukan Proses Pembuatannya Setelah Selesai Kenapa Bapak Tidak Contohkan Karena Waktu Tidak Memungkinkan Setelah Selesai Kalian Membuat Produk Dengan Cara Membuat Karya Gajian Lima Kulit Cabung Ini Langkah Langkah Kalian Tulis Mulai Dari Ambil Kulit Cabung Bila Kulit Cabung Kering 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 Matahari Dan Lain Sebagainya Kalian Terakhir Lakukan Evaluasi Dengan Cara Menguji Karya Tersebut Setelah Bagus Setelah Jadi Kalian Masukkan Foto Kira Kira Bagus Ya Seperti Itu Namanya Evaluasi Kekurangannya Dimana Kalian Harus Catat Semuanya Yang Namanya Juga Proyek Harus Ada Catatan Tuh Nah Mungkin Itu Saja Yang Bisa Dapat Bapak Sampaikan Kurang Lebihnya Bapak Mohon Maaf Dan Apabila Ada Perkurangan Kalian Bisa Mencari Di Buku Cetak Yang Sudah Kalian Dapatkan Mungkin Itu Saja Jangan Lupa Tetap Semangat Belajar Tapi Tunggu Tugas Bapak Berikutnya Sampai Akhiri Wabillahi Topik Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh